Untuk adik kita selanjutnya Kita akan nanya-nanya nih dengan salah satu personil dari Raudadal Kuro Tapi siapa yang kita tanya-tanya kita lihat dulu tayangan berikut ini Aku pertama kali masuk pesantren, aku merasa takut dan merasa deg-degan Pada hari itu ternyata teman-teman aku pada baik dan agak jahil Pada hari itu aku ikut MTK dan aku terus belajar Alhamdulillah juara satu MTK nasional di Nusa Tenggara Barat Terus hadiahnya umroh plus uang tunai Uang tunai itu aku belikan mobil untuk ibu dan ayah Alhamdulillah dia dapat juara satu nasional Terus hadiahnya Alhamdulillah beli mobil Untuk ibunya jangan sampai kepanasan, kehujanan Waktu nganter Alhamdulillah pesantren Waktu belum beli mobil Yang nganterin kamu ngaji siapa biasanya? Emak Panggilnya apa sayang? Emak Tapi katanya waktu emak lagi nganterin Arul Emak pernah kecelakaan nganterin pakai motor gitu sayang? Iya Gimana ceritanya itu? Itu pas katanya pas abis nganter Alhamdul dari pesantren Pas pulangnya jatuh Terus itu bajunya kena rantai Oh bajunya kena rantai tergulung dong? Iya Setelah itu kondisi emak gimana? Sakit Itu yang buat Arul Kamu sedih lihat emak gitu Sesayang apa sih sampai ibu sama bapak Sampai Arul menyerahkan seluruh hadiah Uangnya Arul dari prestasi Arul Untuk beli mobil untuk ibu sama bapak Bukan untuk Arul sendiri Untuk bapak sama ibu Sesayang apa sih nak? Iya Aku merasa berterima kasih Karena emak sudah melahirkan Dan bapak Pertama Arul bisa ngaji kori Itu suka diajak-ajak ke acara riungan Dan disuruh ngaji itu di awal-awal Arul bisa ngaji kori Arul ini membelikan kendaraan untuk ibunya Itu dikarenakan melihat tragedi Jatuhnya ibunya di depan mata dia Biasanya kalau anak laki itu Pasti punya perasaan khusus sama ibunya Karena ibunya adalah bisa dibilang Wanita pertama yang dicintainya Wanita pertama yang dipeluk Wanita pertama yang dirasakan kehangatannya Pacar pertamanya Arul ya ibunya Maka ketika ibunya jatuh Pasti hancur perasaannya Arul Saat itu juga dia memutuskan Apa yang dia bisa dapatkan Langsung dikasih hanya untuk Orang tuanya Biar gak jatuh lagi Biar gak kehujanan lagi Biar bisa tetap sama-sama Keluar gak sulit Umurnya masih 11 tahun Tapi karena Quran Dia mampu mewujudkan kasih sayang Sangat luar biasa untuk orang tuanya Kalau ada ibu disini Ada emak disini Kamu mau ngomong apa Ya Semoga Emak Panjang umur Saya selalu Amin Amin Saya sayang apa kamu sama emak Sayang Seapa Coba dipeluk dong emaknya sayang Dipeluk dong emaknya Emaknya dipeluk nek Tuh di belakangnya Arul Sayang sekali Arul sama emaknya Jadi ketika mendengar kabar Setelah mengantarkan Arul belajar ngaji Baju ibunya kena rantai tergulung Ibunya jatuh Sakit Terbaring di kasur Ketika Arul menang MTQ Nasional Mendapatkan juara satu Mendapatkan uang yang banyak Seluruh uangnya diberikan kepada ibunya Untuk dibelikan mobil Ibu Iya Ibu gimana melihat Arul disini Ibu Disaksikan jutaan orang disini Orang bangga Disebut-sebut namanya sama dewan juri Karena suaranya yang begitu bagus Ada pesan khusus untuk Arul Ada Arul Ingin pesan emak Arul Satu jangan sombong Lama yang paling tua harus ada Lama yang paling kecil harus sayang Pesan saya gitu Harus nurut Saya pengen jadi anak yang soleh Baik, kisah Arul ini luar biasa memberikan inspirasi yang berharga untuk kita Bagaimana kita mendidik anak-anak kita sejak masa kandungan Seperti yang dilakukan oleh Ibu Arul Dan lihat hasilnya ketika anak didik dengan Al-Quran Maka anak-anak itu menjadi anak-anak yang berakhlak dan beradab seperti Arul Luar biasa Kita masih ada peserta lain lagi nih Kak Ari Benar sekali, tapi siapa mereka? Nanti dulu kita akan kembali lagi di Semesta Bertilawa Senandung Penuh Berta Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!